Alhamdulillah friend, masih di lapangan Arka ya, Arka top 2 ya, di Serang, Banten. Hari ini gue mau bikin vlog tentang kenari. Kebetulan nih ada yang udah, eh lu juara 2 kali udah bro. Alhamdulillah, poli. Juara 1 lu 2 kali. Ini kenari standar apa? Standar umum disini kan gak ada yang campuran. Jadi semua main vlog, kecil, besar, gabung main semuanya. Itu gak ngaruh emang? Gak ngaruh. Gak ngaruh penilaian gede, kecil? Karena kan kelasnya emang gak dipisah, kelasnya digabung semua. Jadi gak ada yang standar kecil, gak standar besar, digabung semua. Nah kalau lu nih penari lu standar besar apa standar kecil? Saya ngasih yang satu, penari umum lah masuknya itu. Lu dari mana, Pak? Gue sih dari Jakarta, tapi ngawal dari bos di Samarinda. Kok bos Samarinda? Iya, bos di Samarinda. Wah, keren. Ini burung tapi ada di tempat lu? Ada tempat gue. Yang rawat siapa? Gue yang rawat. Terusan, lu berapa-berapa kan hari ini? Bawah 4. Tadi yang sisanya cuma nominasi. Oh, yang keren yang mana nih tadi lu? Ini tadi ada nih, arungana nih. Kita keluarin ya. Ya, boleh-boleh. Pamer bro, mumpung di Youtube gue. Pamer. Oh iya, jelas aja. Gila. Kandangnya juga udah kelihatan. Nah, ini tadi Pomi yang juara kita. Eh, tapi gue tanya. Emang kandang itu wajib ukir apa? Kalau kenari? Sebenarnya gini, kalau ukir itu ibaratnya juri ngeliatkan dari sangkarnya aja itu udah menentukan gimana kualitas burung. Kalau dari kandangnya biasa aja, juri burung banyak Pomi. Oh gitu? Iya kan? Gimana dia mau ngeliat? Wah, kandangnya aja biasa. Kalau kandangnya udah bagus, pasti burungnya bagus. Oh gitu? Oh gitu, keren. Keren banget dah. Boleh buka nggak? Boleh dong. Gue kalau belum buka, gue nggak bisa nanya-nanya. Maki dengan kata-kata sendiri gue. Kan gue ngeliat makanannya apa, ya nggak? Wow, makannya pake apa? Ini namanya tentang cinta kenarnya Pomi. Ya elah melo banget, jongkok bro, jongkok bro, jongkok bro. Nah, gue mau nanya nih, ngapa ini settingan banyak banget? Ada ginian, ada apa? Ini emang tiap lomba lu pasti settingannya semua nih lu taruhin? Ini kalau dibilang prasmanan Pomi, apa aja ada? Jadi terserah dia mau milih apaan nih? Terserah dia mau milih apa aja. Emang burung setelannya kencang. Oh gitu. Tapi emang setiap mau lomba begini nih setelannya? Karena ini ngeliat cuaca juga sih ya. Ya, karena kan hari ini mendung nih ya hujan. Makanya burung kita rada setel kencang aja. Sebenernya kalau cuaca yang panas nggak harus selalu kencang. Biasanya kalau cuaca panas nih, apa yang nggak ada nih? Antara ini nih, antara apel, apa yang nggak ada? Ya nggak ada sih apel kita nggak pake. Kalau lagi nggak hujan kayak gini, sama pakannya pakan-pakan standar lah. Wall coin. Oh gitu. Karena ini hujan kita pakan juga pake pakan kencang, prestig. Oh gitu. Kalau harian dia polosat apa emang udah campuran begitu bro? Kalau harian sih standaran aja sih. Sekarang kalau lagi mau main aja baru di spell kencang. Oh gitu. Berarti ini nih buat naikin birahi ya? Buat naikin birahi. Apel buat naikin birahi. Kalau telur itu lebih ke tenaga juga. Kalau ono no jagung tau. Gue jagung mah makanannya labet ya. Iya, tapi jagung dia juga suka sih. Jagung juga bagus juga sih. Buat apa kalau kenari tuh? Jagung juga sebenarnya buat tenaga, tapi nggak terlalu over kayak telur ramah apa. Oke. Nah kalau harian nih, gue mau nanya. Hariannya dia makan sawi tiap hari atau? Sawi iya. Sawi wajib sih kalau gue. Karena dia udah mangsi ya varian dia. Timun? Timun? Kalau timun nggak. Apalagi kayak cuaca-cuaca kayak gini. Malah turun ya birahi? Drop turun. Harian lu nggak pake timun juga? Nggak. Kecuali burung yang birahi yang rada naik baru pasti timun. Oh gitu. Nah, kalau gue kan pernah ngeliat kenari nih. Kalau kenari kalau ngejeruji itu udah kena dis? Untuk sekarang kena dis. Kalau dulu nggak. Dulu masih bisa ada layak untuk juara. Tapi kalau sekarang udah nggak. Udah dis, jangan kan dis po umi. Kaki ke atas aja ini udah divi sekarang. Oh juri ngeliat juga ya kakinya ngangkat ya? Penilaian kenari itu bener-bener ketat. Jadi nggak cuma burung bunyi, tapi semuanya bener-bener. Penampilan juga nomor satu. Maksudnya nggak boleh ini kaki. Pokoknya harus rapi lah semuanya. Nah, gue mau nanya nih kan. Gue ngeliat tangkeringan nih. Iya. Ini tangkeringan set lomba apa tangkeringan harian emang udah begini? Nggak, ini tangkeringan set lomba. Kalau harian atas bawah dia. Biar lebih leluasa juga. Jadi kalau lomba lu giniin, biar dia nggak naik turun. Iya. Paling pindah ke samping aja ya. Biar mainnya lebih rapi. Biar mainnya lebih rapi. Oh gitu. Sangkarnya keren. Nama burungnya siapa? Nama burungnya sih tentang cinta, tapi kita singkat TC. Romantis kan kayak gue. Amai, lo bayi banget. Namanya. Ini punya bos siapa? Apa punya lu bro? Ini punya bos. Punya Pak Haji Borneo. Punya Pak Haji Borneo. Halo bos, masuk ke channel Youtube saya ya. Jangan lupa se-upgrade kubilangin orang sama Rinda ya. Keren nih. Ini berarti kayaknya gede nih F1. F1 sih, tapi saya sih hampir se-F2 sih ini. Bro, gue mau nanya, kenari lu main umbar nggak sih? Umbar. Pasti. Main umbar. Tapi kalau untuk mau lomba, nggak di umbar. Jadi misalkan, ini kita main hari Minggu nih. Udah dari hari Jumat udah burung nggak masuk umbaran. Tapi dari Senin sampai Kamis di umbaran? Main sampai Kamis sih. Nggak seharian full yang di umbar gue tuh sih juga. Berjam, berjam. Iya, paling perjam aja. Kan karena gue juga perja kan. Makanya paling pagi gue umbar, ntar gue masukin kandang lagi. Main jemur nggak dia? Main jemur pasti dong. Itu wajib. Wajib ya? Terutama ya mandi jemur itu kenari wajib lah. Itu kuncinya sih salah satu bikin kenari juara. Nah, gue mau nanya nih. Kalau mandi nih, mandi nih. Dia kan mandi dicepuk nih bro. Dicepuk. Kalau season kedua lu mandiin lagi apakah nggak? Nggak. Nggak. Ini mandinya udah di rumah aja. Kepagi mau berangkat baru lu mandiin? Nah, iya. Di lapangan udah tinggal ini aja? Tinggal di padang aja. Kalau main tinggal di buka-buka. Lo bisa melihat kenari lu nggak kondisi tuh ciri-cirinya kayak gimana sih kelihatannya? Ciri-cirinya sih biasanya kalau kenari ya. Ya pertama kalau burung biasanya gacornya enak. Kalau tiba-tiba nggak gacor tuh salah satu melihat burung kenarinya kondisi tuh itu salah satunya. Udah gitu kadang kainya mencer ya. Lu pake vitamin nggak sih? Lu nggak pake vitamin. Cuma cukup buah sama sayuran aja nih? Iya, cukup. Pokoknya kalau mau lo ini naik makanan ini dari settingan lomba lu, khusus hari minggu apa udah dari Sabtu nih? Kayak apa? Dari pas hari aja. Hari hanya aja? Hari aja. Jadi setel di lapangan aja udah. Lu main trek nggak sih kenari lu? Main. Di rumah juga gua trek. Jadi harian itu kalau ngejemur udah gua trek aja udah. Gua belaknya semua kerodong biar dia saling melihat. Gitu? Jadi biar pas dia di lapangan kan banyak burung nih. Dia udah terbiasa. Karena kan dasarnya kenari itu kan burung koloni. Gitu beda kayak murai gitu kan emang. Factor? Iya, factor dicampur dia pasti berantem. Benar-benar. Kalau kenari sih hampir sama kayak lo. Nanti berarti kalau hari Senin nih lu balik kelar lomba. Semua pola mata rubah. Sandar lagi. Sandar lagi cabut aja semua. Iya, saling aja kali. Terus lu langsung main ubar atau gimana? Ubar lagi. Oke. Lu siapren vlog dua hari ini tentang kenari. Semoga kenari lu sukses. Main lagi, Pak. Banyak dong. Apa itu tepukannya aja sih. Oke. Salam si Camanianusanggaran. Sub indo by broth3rmax